Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi di Youtubenya Otoban Indonesia dan hari ini Om Otto sedang berada di Edutown BSD City ini sirkuit, sirkuit drifting ya nah ini hari ini Om Otto diajak sama Om Valen om Otto main dong kesini nih kita lagi mau ada latihan nih oh yaudah, om Otto excited karena emang om Otto dari dulu pengen belajar drift kali ya belajar jadi drifter tapi udah ketua nah setau om Otto kalau kayak BMW E36, E36, E36 dan Nissan Sephiro itu itu apa ya, budget budget hematnya buat main drift karena kalau BMW itu gak terlalu banyak dimodifikasi tapi buat ya beginner-beginer drifting itu juga ya ini udah belajar-belajar ini pakenya banyak kan pake ini awal-awalnya itu Om Otto selalu tau ya tapi ini menurut penglihatan Om Otto selama ini nah tapi dari tadi Om Otto belum liat Om Valen kemana ya ini tuan rumahnya malah gak keliatan kita lanjut yuk, kita cari dulu Om Valen gimana nah temen, Om Otto sekarang sudah bersama Om Valen halo temen ya kalau misalnya itu udah tau lah dia sama ya nah, kemarin Om Valen itu WA Om Otto buat ngajak main kesini nih sebenernya Om Otto juga gak tau, sebenernya ada maksud dan tujuan apa sih nih ngapain sih kemarin, Om Valen ngajakin Om Otto sini eh, kita mundur sebentar hari ini di Eduton Arena nih, Eduton Arena salah satu murid dari Valentino Racing School ini unik banget nih, karena umurnya baru 10 tahun 10 tahun? 10 tahun umurnya wih, Om Otto 10 tahun yang masih main kelera ya ini udah belajar, Rift? udah, jadi sebelumnya bapaknya, Mas Anom sekarang anaknya, oh jadi mungkin diajak bawa diajak bawa, lama-lama pengen ya iya oke oke, mau kepadanya gak? tapi bentar dulu, Om Otto mau nanya dulu nih siap kan dari kemarin-kemarin Om Otto juga beberapa kali kesini nih ini pemahaman awam doang ya, kenapa sih banyak yang dipakai tuh E36 sama sesiru? oh, E36 murah tarikan belakang, masih standartnya udah bisa untuk drifting gitu oh gitu? tinggal last garden aja, kayak gini kan ini speknya gak yang wah buat basic lah ya, beginner kayak gitu ini 2000cc, non-turbo tinggal last garden, beres tapi gak usah di stroke up? hmm, kembali lagi ke budget kalau budgetnya cukup untuk stroke up, ya silahkan tapi kalau enggak juga gak apa-apa kalau Sephiro, kenapa tuh Om? Sephiro wheelbase-nya lebih besar enak jadi panjang, buat ngelempar pantatnya lebih enak ya? dan harganya murah nah ini harganya murah, intinya begitu, budget itu jatohnya murah nah, ada yang belajar kalau boleh, ajak ngomong gak nih? boleh dong, ayo kita samperin oh lagi di dalam ya? oke oke Edut! halo Edut! halo turun gak Edutnya? perut turun gak? turun ya, biar lucu ya iya Edut! nih, wangsa-men nih omoto susah masuk ke depan bener kan, 10 tahun kan? namanya? Haji Wangsa dan Lendra panggilan? panggilannya? Edut! Edut! instagramnya Edut510 ya? iya instagramnya Edut510 nih, 10 tahun udah nge-drift mantep gak? dulu omoto aja 10 tahun masih pengen judul aku 10 tahun masih naik angkot sekarang, hari ini, Edut mau ngapain ya? hari ini aku mau latihan siap, mantep! ini baru mau mulai? iya omoto boleh ikut gak nanti di dalam? boleh gak omoto ikut? boleh ya? tapi jangan dibikin terlalu gimana ya, nanti omoto jantungan dikasih yang kenceng ya, biar omotonya takut dikomporin sama gurunya hahaha yaudah, nanti kita lihat Edut belajar dulu runnya berapa kali, nanti baru omoto diajak sama dia nih, muter-muter omotonya di dukekan kita lanjut lagi ya hehehe nah, tau men omoto sudah di mobil sama Edut me nih tadi edit udah pemanasan edit ya Nah sekarang omoto lagi mau diajak omoto jantungan kita gimana nih eh kayaknya Om Palen ada memberikan sedikit trik mengerjain omoto nih kayaknya ini pemanasan dulu sedikit omoto seperti ini kerjain sama om Palen nih Oke 3 2 2 Hai 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 edit, belajar disini, udah berapa lama? baru, ini yang ke empat empat, tapi udah lumayan lah ayoo, nih omoto masih muter-muter oke, kiri-kiri nah, tau men, omoto sekarang sudah bersama edut tadi kan omoto udah diajakin edut muter-muter nih jantungan nih, omoto sekarang mau nanya-nanya nih edut kalo boleh tau, udah berapa lama sih? hmm, hatihan ya baru, empat kali empat kali, tapi itu, kalo menurut omoto empat kali itu skillnya udah mulai terus-terus, karena kan juga latihannya terus berlanjut nah, tapi yang tadi kita sempet berhenti sempet berhenti, karena ban sebelah kirinya itu udah mulai habis nih omoto mau nanya nih, edut tau gak kalo sekali latihan itu habis ban berapa kali? ganti bannya? biasanya empat empat kali ganti ban? empat kali ganti ban yang tau men hitung-hitung sendiri deh, itu berapa cuman kalo edut pengennya kan ini belajar nih kalo dari edut sendiri ada gak sih? misalkan kalo dari BMW ini nanti mau diganti mobilnya jadi apa? belum ya? berarti ngikutin papa aja kali ya ya nanti dikasih mobilnya anak yang berbakti kalo kayak gini ini ngikutin bapaknya aja cuman, mudah-mudahan nanti edut ini belajarnya cepat berkembang segala macem nanti tergantung om valen juga ya kalo misalkan mau ikut balapan-balapan drift kan nunggu dia juga ya? oke udah berasep ya udah terima kasih edut ya sampe ketemu lagi nanti oke tomen tadi kita udah main-main nih di edutown arena di bsd city dan tadi kita udah ngomong juga sama om valen dan murid-muridnya dia nih yang namanya edut tadi kita udah liat juga kan dia dari pemanasan terus main dan om moto udah ikut juga di dalam mobilnya dia udah ampe jantungan dan dia itu umurnya baru 10 tahun tadi om moto bilang om moto 10 tahun masih main gundu tapi seru banget seru banget walaupun cuaca ini panas banget tapi disini seru banget nah kalo misalkan otomen ada yang berminat nih mau ikut drift ring-drift ring disini om valen itu punya sekolahnya juga nih instagram sekolahnya om valen nih mau belajar mau apa tinggal tinggal langsung tanya-tanya aja ke dia oke untuk itu jangan lupa untuk subscribe share like komen youtube-nya otoban indonesia biar om moto lebih sering-sering jalan lagi bikin konten beginian oke bye